Intro Terkait jatuh tempo utang luar negeri dalam beberapa bulan ke depan, anggota Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah fokus menjalankan program untuk memacu ekspor dalam negeri dan mendorong investasi di dalam negeri. Ditemui saat memberikan laporan kinerja kepada masyarakat Jawa Barat, anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan mengatakan posisi utang luar negeri saat ini sudah mencapai lebih dari 5.000 triliun rupiah yang sebagian besar berbentuk surat berharga negara dengan 40% dikuasai pihak asing. Heri Gunawan memaparkan situasi perekonomian dunia yang belum menentu yang dipicu perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok menambah persoalan pada pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu pemerintah perlu mengantisipasi jadwal jatuh tempo utang agar devisa negara tetap terjaga. Semakin hari semakin menumpuk yang pasti posisi saat ini sudah lebih dari 5.000 triliun dimana di dalamnya ini hutang itu kita peroleh dari penjualan surat berharga negara surat berharga negara sampai hari ini kurang lebih 40% masih dikuasai oleh asing. Heri mengatakan dengan laporan pertanggung jawaban Heri menunjukkan kepada masyarakat di daerah pemilihannya mengenai seluruh capaian yang sudah dilakukan selama menjadi anggota DPR RI. Harapan saya laporan kinerja khususnya dari Dewan Anggota DPR RI dari saya kepada struktura partai, kepada relawan, bahkan masyarakat Sukabumi ini bisa diikuti oleh beberapa kawan Dewan yang lainnya. Dari kota Sukabumi, Jawa Barat, Didi Mahyudi, TVR Parlemen melaporkan.